Halo semua yang ada disini, Ricopa disini, selamat datang dan selamat berkabung di channel ini Aku akan melanjutkan untuk main game lagi, game yang kemarin yaitu Digimon World yang pertama Digimon World, Digimon World pertama, gimana cara nyebutnya benar, Digimon World Oke, lanjut, jadi karena kan ini baru awal mula aku main, namun karena aku ingin mempersingkat waktu Mempersingkat waktu yang, ini ya, game ini yang paling bikin nguras waktu itu ketika untuk melatih Digimon Sama ketika kita mencari stok makanan atau stok supply untuk bertahan hidup Nah, maka dari itu aku akan mencari jalan pintas yaitu dengan menggunakan Tunggu bentar, coba aku tutup dulu jendela ya Aku akan menggunakan cheat engine sebagai alat bantu untuk cheat Ya, mohon maaf, ini sebenarnya agak tercelah apa yang aku lakukan ini Dimana cheat itu bukan hal yang baik di dalam gaming Namun, aku terpaksa melakukan ini untuk mempersingkat waktu supaya aku bisa Mempercepat proses latihan sama memperbanyak jumlah stok Jadi, walaupun aku memakai cheat, tapi cheatnya yang aku pakai enggak seluruhnya juga Enggak seluruhnya harus kubuat instan juga Ada beberapa yang harus memang aku jalanin dengan murni Namun, ada juga yang harus kugunakan cheat untuk proses Nah, oke, aku akan lanjut untuk memulai permainannya Oke, kembali lagi kita ke Digimon World Ini status monokromon yang sempat terakhir evolusi dari video sebelumnya Oke, lanjut Jadi Tunggu bentar Aku akan mulai melakukan ini apaan sih? Lupa Aku akan melakukan cheat untuk game ini Oke, coba aku tutup dulu untuk Digimon-nya Aku aktifkan cheat engine Bebas ya versi apa terserah Aku memang memakai versi yang lama Ini aku pakai cheat engine 61 Tapi terserah sih, bebas Yang penting bisa untuk apapun lah Yang penting bisa untuk melakukan cheat dengan gampang gitu kan Di sini aku akan pilih EPSX Karena aku mau memakai emulator EPSX sebagai emulator VPS1-nya Ini aku open Nah Cheat yang akan aku cari sekarang ini adalah cheat untuk appstock Di mana misal Aku akan mencoba untuk mengganti jumlah-jumlah yang ada di sini menjadi berapapun Misal, ini jumlah daging dari 1 menjadi 99 Karena digit Digit angka maksimal untuk supply itu 99 Masing-masing itemnya gitu Di posisi ini aku akan mencoba untuk mengganti jumlah meat ini dari 1 menjadi 99 Tapi aku harus melakukan trik seperti di berikut Tunggu sebentar Tunggu sebentar Aku percepat aja Oke Oh belum lupa Cheat ini prosesnya yaitu melakukan scanning Jadi di sini aku akan scan Itu meat Itu jumlahnya 1 Dan aku akan men-scan Angka 1 itu di sini Nah untuk pilihan value time-nya aku ambil All Dari bite to double Jelas sebenarnya ini bite Tapi Aku ambil ini aja Biar lebih Biar melakukan scan secara menyeluruh Tadinya Angkanya tuh angka 1 Terus aku lakukan first scan Game mulai ngelag ya Tapi sudah lah Ini address 1 ya Oke aku akan Aku sudah mendapat banyak sekali address Address memory yang harus Yang harus dicari Jadi yang mana Memori yang Apa tuh address yang benar Dari sini aku akan lanjut Angka 1 nya akan Kutambah jadi berapa Misal Dalam hal ini Aku akan mencoba membeli daging Sebanyak 4 Eh sorry Sebagian 6 Supaya jumlah daging itu akan menjadi 7 Nah angka 7 Nah angka 7 akan aku Input untuk scan berikutnya Jadi dari 1 ini aku ganti jadi 7 Terus aku lakukan next scan Ini masih banyak ya Masih banyak angka ini Masih masih banyak ini Ini bahkan ada 3 yang mendekati Entah yang mana yang mau dipakai Entah 1 Entah 2 Aku cari lagi Angka 7 akan aku kurangi Jadi Seolah-olah aku akan menjual Daging Mungkin sebanyak 2 Jelas daging jumlahnya ada 5 5 daging Ini aku akan lihat address mana yang 5 Nah di posisi ini aku melihat ternyata ini Ini Address untuk yang angka 5 tadi Misalkan aku simpan Tapi aku biar yakin Aku akan input 5 Dan aku akan lakukan next scan Masih tetap dapat di 00A894B2 Ini Karena misalkan Katakanlah ini address yang benar Aku akan coba mengganti value 5 Ini menjadi 55 Eh sorry 66 Kalau Insya Allah Kalau memang benar Maka benar 66 Artinya aku sudah mendapat Untuk address berikut Ini aku akan simpan Akan aku beri deskripsi Sebagai Item Slot Satu Aku mungkin butuh sampai 4 item slot Yang bisa aku manipulasi jumlahnya Ini memang Agak tercelah sih Tapi apa boleh buat Aku terpaksa melakukan ini Untuk mempersingkat waktu Karena sebenarnya game ini memang Disitulah serunya memang Jadi kita diminta untuk Telusuri Latihan Mengumpulkan makanan Mengumpulkan stok Untuk bisa bertahan Di hidup di game ini Aku mempersingkat itu Supaya Durasi videonya Enggak begitu lama Dalam hal Buang-buang waktu Untuk mencari Untuk mencari Hal seperti itu Pokoknya aku mempersingkat waktu Dengan cara seperti ini Apa boleh buat Sekali lagi aku akan mencoba Untuk mencari Misal Tadi ini slot satu Sudah Aku akan mencoba Untuk Mencari alamat Di item slot Nomor dua Jadi dari sini Mid sudah aku pindah Ke slot nomor dua Aku akan mencoba Sekali lagi mencari Dengan cara yang hampir serupa Dalam hal ini Aku akan melakukan New scan Itu tadi kelihatan 66 Jadi Dengan Dengan Kriteria berikut Ini silahkan Anda teliti Lebih baik Karena sudah aku pilih APSX Sebagai emulator Aku akan mencoba Input 66 Dan aku akan melakukan Perscan Oh Tung sebentar Oke Scan pertama Didapat ini cukup banyak R-recordnya Maka aku akan melakukan Manipulasi Dalam hal ini Aku akan mencoba Menjual daging Sebanyak 66 Aku jadikan Yang semuanya juga Kali ya Ya dengan Cip seperti ini Kita juga bisa sih Mengganti Jumlah bid Atau jumlah uang Tapi Sengaja Memang aku Nggak Mencip di bagian uang Karena Ada rahasia Yang harus aku kerjakan Ketika Melakukan Sesuatu Terkait uang ini Aku mungkin akan Mencari Solusi lain Lewat dari cheat Supaya bisa Mendapatkan uang banyak Tapi nanti Mungkin itu akan Kita lakukan di Video-video berikutnya Masih jauh sekali Ini kan Baru awal mula Makanya cheat yang aku Fokuskan ini Hanya di live stock Sama Di ini Di parameter Untuk Digimon itu sendiri Sekali lagi Aku sudah mengurangi Jumlah daging Yang tadi ini 66 Menjadi Oh itu Tercatat 55 Dan aku akan Melakukan scanning Kedua Untuk angka 55 Ini kebetulan Aku langsung dapat Address berikut ya Karena Dari 66 Ke 55 Hanya terdapat 4 scan Dan yang Angka yang valid Angka yang solid Angka yang tidak berubah Itu berada di address berikut Aku akan simpan ini Dan aku akan mencoba Mengganti Dari 55 Menjadi hanya 5 Misal Kalau memang benar Dan maka benar lah Jumlah daging Berubah jadi 5 Oke Aku sudah mendapat Item slot nomor 2 Di alaman berikut Coba aku ganti dulu Sekali lagi Ini bukan tindakan Yang terpuji Cheat ini Tapi aku terpaksa Melakukan ini Untuk Mempersingkat waktu Dalam hal mencari stock Apa boleh buat Itu cheat yang pertama Yang aku lakukan Yaitu cheat live stock Atau stock Supply Entah itu Supply makanan Entah itu Supply Recovery Atau sebagainya Lalu sekarang Aku akan melakukan Pencarian cheat Yang kedua Yaitu cheat parameter Aku persingkat Waktunya Lalu aku akan Mencari cheat Untuk Hal berikut Nah Disini terlihat Ada HP MP Ofference Defense Speed Sama brain Aku akan fokus Mencari Mungkin salah satu Aja Untuk Biar videonya Gak begitu lama Aku akan mencari Ofference Itu angka 141 Kelihatan disitu Dan aku akan mencari Di alamat mana Angka 141 itu Dengan cara Angka 141 Akan kucari Di First Di new scan Untuk parameter berikut Seperti yang tadi Kucoba Makanya Aku ambil all Untuk bisa Mendapatkan Alamat Di Tipe value Apapun Tadi aku akan Input 141 Dan aku lakukan First scan Oke Masih ada Masih cukup banyak Alamat ya Makanya Dari sini Aku akan Mencari manipulasi Data Supaya bisa Untuk Lakukan Second scan Atau Scan kedua Dengan cara Menambah Ofference Itu kan Hanya Satu-satunya Bukan satu-satunya Ada banyak cara Salah satu cara Untuk bisa Menambahkan Angka Atau Mendapatkan Angka Ofference Itu kan Dengan cara Latihan Dengan cara Berikut Dari sini 141 Ditambah 7 Jadi 148 148 Aku akan Input Sebagai Scan Yang kedua Dari sini Kelihatan Masih ada Sekitar Delapan Delapan Adres Delapan Alamat Aku akan Mencoba Input Sekali lagi Maksudnya Mencari Sekali lagi Dari 148 Jadi 155 Di address Mana yang Sekarang Berubah Jadi 155 Disini Ada Dua Sebenarnya Bukan Dua Hanya Satu Adres Ada Satu Tapi Ada Port Aku Akan Coba Ambil Salah Satu Oke Aku Dapet Dapet Alamat Berikut Dan Aku Ganti Dari 155 Katakanlah Misalkan Jadi 158 Kalau Memang Benar Maka Benar Maka Didapatlah Alamat Berikut Untuk Mengganti Offense Jadi 158 Bisa Saja Aku Menggantinya Jadi 999 Tapi Itu Benar Benar Itu Tidak Tidak Bisa Diampuni Tidak Teruji Eh Ternyata Enggak Salah 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 999 Bukan Angka Yang Terpuji Dan Maksimalnya Masih 219 Juga Tapi Nantilah Nantinya Aku Aku Akan Mencoba Untuk Mencari Yang Mending Sudah Dapat Alamat Berikut Misalkan Aku Ganti Jadi 256 Masih Kok Jadi 0 Berarti Salah 1 2 Sorry 156 Oke Ini Benar Tapi Aku Coba Untuk Diganti Mencari Salah 156 Aku Ganti Jadi 241 241 Masih Bisa Diterima Aku Coba Lagi Untuk Ganti Jadi 4333 Ternyata Gak Bisa Malah Jadi 77 Entah Kenapa Tapi Sudahlah Yang Mending Aku Sudah Mendapat Angka Tersebut Oke Misalkan Benar Demikian Walaupun Entah Kenapa Bisa Seperti Itu Ya Mungkin Nanti Aku Akan Mencoba Cari Cari Lagi Di Dalam Mungkin Sekarang Aku Akan Coba Untuk Mencari Ini Simpan Lalu Kalian Ambil Aman Ini Aku Simpan Dulu Ini Aku Ganti Deskripsinya Menjadi ATT Atau OS Tujuan Aku Melakukan Ini Supaya Aku Bisa Mempersingkat Waktu Karena Yang Paling Repot Dari Game Ini Selain Mencari Stok Makanan Itu Latihan Kadang Kadang Kalau Aku Bermain Secara Jujur Aku Menghabiskan Waktu Sampai Lima Hari Di Dunia Digimon Ini Untuk Bisa Membuat Digimon Kita Siap Bertarung Ini Yang Benar Benar Makan Waktu Sedangkan Masa Waktunya Digimon Hanya Sampai 13 Hari Jadi Aku Harap 13 Hari Bisa Dipakai Maksimal Untuk Eksplorasi Makanya Terpaksa Dengan Cara Menjalankan Game Ini Aku Akan Mencoba Mencari Cheat Untuk Bagian Speed Aku Catat Dulu Disitu Speed 135 Aku Akan Lakukan Scan Pertama Dengan Angka 135 Oke Scan Didapat Dan Aku Akan Melakukan Penambahan Speed Untuk Mendapatkan Penambahan Angka Jadi 135 Ditambah 7 Jadi 142 Dan Aku Akan Menginput 142 Ke Scan Berikutnya Masih Banyak Masih Banyak Entah Kenapa Ini Oke Aku Coba Tambah Lagi 142 Ini Ini Tidak Simpan Jadi Terserah Kalau Dia Mau Berak Juga Gak Apa Ini Speed Speed Tidak Akan Kusimpan Sekarang Didapat 149 Angkanya 149 Sebenarnya Ada Disini Sudah 149 Tapi Aku Coba Scan Lagi Wow Membingungkan Disini Ada Ada 2 Mungkinkah Ini Mungkin Saja Kalau Misalkan Mengedit Mengedit Untuk Offense Sama Space Mengganti Parameter Ini Mungkin Ada 2 Alamat Yang Harus Diisi Entah Kenapa Itu Aku Akan Ambil Salah 2 Dari 4 Ini Coba Coba Aku Ganti 149 Jadi 2 99 Misalkan Malah Jadi 43 Entah Kenapa 161 Misalkan Aku Ganti Lagi 161 Ternyata Salah Ternyata Alamat Ini Bukan Ini Aku Ganti Lagi Jadi 149 Maka Aku Coba Ganti Yang Alamat Kedua Ini Jadi Misalkan 171 Misalkan Dan Benar Ternyata Yang Benar Itu Yang Di Bawa Ini Salah Aku Hapus Dulu Mungkin Kubiarkan Aja 171 Coba Aku Ganti Jadi 229 225 Misalkan Dan Itu Masuk Angka Berapa Maksimal Aku Nggak Tahu Aku Akan Coba Aduh Salah Aku Akan Coba Entry Untuk Speed Ini Aku Akan Gantinya Menjadi 555 Apa Yang Terjadi Malah Jadi 43 Mungkin Ini Mungkin Mungkin Tebak Tebak Cheat Untuk Untuk Bagian Parameter Digimon Itu Sulit Alamat Mungkin Tersendiri Dan Khusus Jadi Dalam Hal Ini Mungkin Kelima Parameter Ini Aku Akan Manipulasinya Dengan Cara Memberi Memberi Digimon Tersebut Dengan Dengan Item Ini Aku Singkat Dulu Aku Boleh Buat Jadi Untuk Parameter Aku Terpaksa Memakai Brain Chip Dan MP Chip Sebagai Booster Untuk Bisa Menambah Parameter Tersebut Walaupun Walaupun Kurang Kurang Sempurna Setidaknya Aku Sudah Mendapatkan Cheat Setidaknya Aku Sudah Mendapatkan Alamat Cheat Untuk Beberapa Hal Yang Aku Perlukan Ini Misalkan Yang Ini Sorry Ini Aku Hapus Dulu Setidaknya Aku Mendapatkan Empat Alamat Ini Dan Nanti Aku Akan Teruskan Di Luar Video Ini Untuk Bisa Lanjut Ke Video Berikutnya Yaitu Explorasi Ke Cara Satunya Kita Akan Coba Explorasi Ke Tropical Jungle Dan Ancient Lupa Tempat Yang Ada Di Nusaurus Tempat Yang Ada Digimon Dinosaurus Nya Alamat To Speed Oke Ini Jadi Untuk Video Kali Ini Aku Rasa Cukup Sampai Disini Dulu Jadi Aku Sudah Mendapatkan Alamat Untuk Untuk Livestock Sama Parameter Setidaknya Kali Ini Bersuna Akan Bisa Berguna Untuk Mempersingkat Waktu Ketika Melakukan Racing Digimon Atau Membesarkan Digimon Tersebut Agak Kurang Terpuji Apa Yang Aku Lakukan Ini Apa Boleh Buat Tapi Sudah Setidaknya Daripada Aku harus Berlama Lama Ngerekap Video Hanya Untuk Melatih Digimon Lebih Lebih Aku Siapkan Untuk Eksplorasi Karena Mungkin Ada Banyak Rahasia Yang Mungkin Bisa Aku Tunjukkan Ke Anda Ini Kan Game Sudah Lama Aku Sudah Berkali Kali Main Juga Memang Sejujurnya Untuk Parameter Baru Kalina Aku Melakukan Cheat Ini Biasanya Cheat Cheat Yang Aku Terfokus Ke Stop Doang Mengganti Jadi 99 Sisanya Saya Bermain Murni Sendiri Jarang Juga Aku Bermain Cheat Yang Lain Lain Misal Mencari Seluruh Teknik Seluruh Teknik Kalau Dulu Aku Main Dulu Selalu Selalu Murni Jadi Murni Latihan Mencari Mencari Lawan Yang Memang Punya Skill Lalu Dipelajari Skill Dan Itu Sulit Bukan Lain Dan Memangkan Waktu Cukup Lama Juga Oke Ternyata Perpanjang Lagi Aku Akhiri Video Ini Mohon Untuk Like Social Agar Aku Bisa Semangat Lanjut Ke Video Berikutnya Oke Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Jadi Selamat Sejahtera Untuk Para Menonton Sampai Jumpa Semuanya Sampai